Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Controlling user access adalah digunakan untuk menjaga keamanan basis data. Ada dua jenis keamanan yaitu keamanan sistem dan keamanan data. Pada keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Sedangkan pada keamanan data, data berkaitan hak istimewa objek. Langsung saja saya connectkan dulu. Nah, creating dan reworking itu kita membuat sebuah creating, membuat sebuah tabel yaitu Saya memberi namanya user rb11 Lalu setelah dibuat kita alterkan user tadi Lalu setelah dibuat kita alterkan user tadi Setelah kita alterkan, kita grindkan Terima kasih telah menonton! 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 Sudah kita grindkan Lalu kita bikin 52 17 18 23 24 25 23 25 200 setelah kita buat kita grant-kan tabel tadi setelah digrant-kan kita grant-kan manajer RD11 tadi ini creating and work reworking selanjutnya yaitu regular expression apa itu regular expression regular expression didasarkan pada penggunaan karakter metal yang memiliki karakter khusus jadi dia terdiri dari simbol huruf ataupun lainnya langsung aja kita ke contoh selamat menikmati 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 selamat menikmati